Keluarga Redo Tri Agustian, mahasiswa yang menjadi korban mutilasi di Sleman, sudah menyiapkan makam. Meskipun belum diketahui kapan kepulangan jenazah Redo yang dihabisi dengan cara mengenaskan. Redo diketahui akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Kelurahan Ampuy, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Ketua TPU Kelurahan Ampuy, Zulkifli, mengaku sudah mendapat amanah dari pihak keluarga terkait persiapan pemakaman Redo. Zulkifli menyebut, Ayah Redo, Abdullah, sudah memintanya untuk menyiapkan lokasi pemakaman sejak selasa lalu. Selain amanah terkait persiapan makam, Zulkifli juga mengungkap permintaan khusus dari keluarga Redo. Kepada pihak TPU Kelurahan Ampuy, keluarga meminta lokasi makam Redo harus berada di dekat makam neneknya. Zulkifli pun menyebut permintaan itu pun bisa dikabulkan oleh pihaknya karena masih ada tanah kosong di samping makam nenek Redo. Sementara itu, Abdullah mengonfirmasi adanya persiapan makam untuk putranya tersebut. Selain itu, dirinya juga sudah menyiapkan masjid untuk menyolatkan jenazah Redo. Sehingga saat jasad Redo datang, bisa langsung disolatkan di masjid lalu dikebumikan di jam berapapun walau dini hari sekalipun. Abdullah pun berharap jenazah Redo bisa segera dipulangkan ke Pangkal Pinang. Sebab semuanya sudah disiapkan sehingga lebih cepat lebih baik. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih telah menonton!